Dua rekor nasional terlama di nomor lari atletik Indonesia tercatat ada di rentang waktu 29 tahun untuk 800 meter putri dan 33 tahun untuk 10K Road Putra. Ngeliat bagaimana dua rekor nasional di cabur atletik ini belum bisa terpecahkan lagi, apakah hal ini dipengaruhi oleh proses regenerasi atlet Indonesia ya FEMS? Welcome to Runhood In Depth, menilik bibit-bibit atletik Indonesia. Mendiang Eduardus Nambunome memegang prestasi yang paling gak terlupakan sepanjang sejarah atletik Indonesia. Sejak 1989 belum ada satu orang pun yang mampu memecahkan rekor nasional 10K Road-nya. Selain rekor nas 10K, Eduardus juga masih pegang rekor nas Marathon Putra sejak tahun 1993. Sedangkan rekor nasional terlama kedua ada di 800 meter putri yang masih dipegang oleh Esther Sumah sejak 29 tahun lalu. Waktunya tercatat 2 menit 6,11 detik. Catatan waktu yang mendekati mungkin milik Agustina Manik di PON 2021, yakni 2 menit 8,91 detik. Tapi dalam atletik selisih 2 hampir 3 detik ini bukanlah selisih yang kecil. Kenapa ya regenerasi para pencetak-pencetak rekor nas ini terasa lama? Walau usaha pemerintah udah dilakukan lewat beberapa kompetisi tingkat nasional diantaranya PON ke Jurnas, mungkin kompetisi ini perlu lebih sering terjadi dan lebih inklusif. Membuka kesempatan buat orang-orang yang lebih awam. Enggak menutup kemungkinan bibit-bibit yang jauh lebih unggul bisa aja ditemukan. Karena memang kita cukup terlambat nih kalau aku bisa bilang untuk peremajaan. Kayak gapnya nih dari aku nih cewek ya. Kan setelah aku ada odekta. Setelah odekta siapa nih? Harusnya kan mereka kayak bisa lapis satu, lapis dua. Kalau misalnya ini ada something happen bisa ada yang gantiin gitu. Kenapa cenderung lama? Mungkin permasalahannya karena salah satu gak ada target race untuk para atlet-atlet muda ini ya. Jadi kalau selama ini tuh kan cuma pekan olahraga pelajar gitu yang memang dilaksanakannya tuh dua tahun, empat tahun sekali. Beberapa faktor lambatnya regenerasi menurut Runhood Family adalah sebagai berikut. Satu kurangnya event atletik untuk usia dini, dua kurangnya pendidikan atletik di sekolah, dan kedua faktor tadi ini membuat atletik jadi kurang populer dan juga digemari. Atlet unggulan Indonesia pemegang beberapa rekornas atletik Agus Prayogo adalah salah satu yang membuka kesempatan untuk mencari bibit-bibit baru dari ruang lingkup yang lebih luas. Agus sendiri memegang catatan waktu 10K 29 menit 42 detik. Dan catatan waktu ini paling mendekati dengan catatan waktu rekornas di nomor ini. Kalau yang saya lihat ya peran serta atau kerja di bidang itu saya rasa kan belum maksimal. Bisa terbukti sampai sekarang ya atlet-atlet senior khususnya di nomor atletik gitu ya. Ya gapnya tuh masih terlalu jauh antara lapis satu dengan lapis dua. Itu berarti kan memang pembinaannya nggak jalan. Kalau dari saya pribadi sih kemarin terakhir dipon ya data terakhir ya memang ada si Pandu Sukarya. Ya itu pun juga apa ya hasil uji coba saya terjun langsung sendiri mencari atlet sendiri. Ya salah satunya tujuannya untuk menyiapkan regenerasi itu tadi. Inklusif lewat tim ASPRO Agus melatih orang-orang yang awalnya mungkin nggak berniat menjadi atlet. Namun kini berprestasi dan bisa tercatat sebagai atlet. Akhirnya di sini lah dididik sama om Agus. Keren juga akhirnya kayak di support kayak sepatu. Orangnya nggak yang dia pelatih tapi nggak yang kayak maksa-maksa gitu loh. Jadi kayak yang ya terserah kamu aja mau jadi apa gitu. Dia cuma bantu ngarahin. Gampangannya tuh di sini ada anak tangga. Dari step by step tuh dia ngebantu kita buat naik si anak tangga itu satu per satu. Dari Bandung Femmes kita ke Magelang. Saat ini kita ada di kawasan Candi Borobudur. Dimana di sini lagi berlangsung sebuah event lari yang dikhususkan buat calon-calon atau bibit-bibit atletik nih. Mereka adalah anak-anak muda yang dibina dan juga di scouting secara khusus untuk ikut lomba ini buat mengulik nih potensi-potensi mereka. Apakah kira-kira bisa menjadi penerus-penerus atau pemecah rekor berikutnya? Kenapa regenerasi atlet-atletik ini sampai mendorong pihak swasta buat turun tangan? Pembinaannya itu apakah sudah sejalan? Apakah sudah sesuai dengan objektif dari federasi, objektif dari negara sendiri untuk pembinaan itu? Kita juga belum menemukan itu. Sehingga waktu itu kita tertetus bagaimana kalau kita mencoba hal yang kecil. Mencoba membuat ekosistem khususnya untuk pembinaan lari di usia dini. Makanya muncul itu. Dari situ sebenarnya kita juga sempat berdiskusi cukup panjang sih. Sebatas apa sih kemampuan kita untuk mewujudkan itu? Sehingga memang ya sudah kita akhirnya berikhtiar atau mencoba untuk melakukan hal-hal kecil. Pengen membanggakan nama Indonesia lah dulu kan. Pengen cita-cita. Cita-cita awal itu pengen bawa nama sumut gitu. Nah, bawa nama sumut udah pernah dikejurnaskan. Ya pengennya sekarang pengen bawa nama Indonesia mbak. Di Jakarta, pencetus Liga Bola Basket Pelajar DBL Indonesia tergerak buat membawa movement mereka ini ke ranah atletik. Student Athletics Championships atau SAC adalah hasilnya. Dari Sumatera sampai Papua, SAC berhasil menarik lebih dari 22 ribu pelajar buat ikut lomba berbagai nomor atletik. Pertanyaan kan di sekolah kita ada Sports Day gitu. Di mana kita berkompi dengan satu sama lain, seperti basket, running, right? Dan then the four of us were selected because in the day of the event itself, we scored really high in the tier list. So, we were selected to try and join this new event. Ya, jadi kalau dilihat dari merekanya, mereka masih punya semangat. Saya juga, apa ya, tercetus juga pengen ikut menjejak kayak mereka. Harapannya, SAC bisa buat cabor atletik lebih populer dan membantu regenerasi yang lebih baik lagi. Negara-negara besar itu atletiknya gede banget gitu. Kenapa? Karena dia sejak sekolah sudah ada kompetisinya. Dan saya percaya adalah untuk menjaring talenta tercepat dan termudah itu lewat sekolah. Untuk Indonesia ya, karena Indonesia ini negara yang luas, kepulauan begitu banyak. Dari data historis, usia pemecah rekor nas Indonesia paling banyak berada di rentang 24 sampai 29 tahun. Dari penelitian, 8 sampai 12 tahun adalah rentang waktu atlet berlatih buat mencapai kemampuan yang paling maksimal. Akankah inisiatif dan usaha pihak di luar pemerintah yang dilakukan dengan sepenuh hati ini bisa membantu mencetak atlet pemecah rekor nas baru? Harapannya memang ini adalah pijakan awal ya, lontaran awal dari kita. Kita sebenarnya menggandeng atau mengajak semua itu untuk menjadi stakeholder untuk pembinaan usia dini. Apakah itu federasi? Salah satu adalah federasi yang memang nanti juga akan kita gandeng bagaimana pembinaan usia dini ini. Sehingga apakah nanti ada kejuaraan yang secara rutin. Sebenarnya pembinaan itu juga tidak lepas dari panggung ya. Kalau mereka dibina tapi panggungnya memang kurang ya itu memang akan berpengaruh juga. Tapi bagaimana itu kita nanti berkolaborasi termasuk dengan federasi. Bahkan dalam tanda kutip pemerintah pun juga akan kita gandeng sih kira-kira peran apa yang memang bisa mereka lakukan terhadap pembinaan usia dini itu. Tensi atletik itu seharusnya minimal mendekati sepak bola. Karena ini semua orang bisa ikut, siapa saja bisa ikut. Secara potensi ini lebih masif. Jadi ya kalau ini kita kelola dengan baik bukan tidak mungkin dalam lima tahun ini akan lebih besar dari basket. Dan buat kita bayar aja, kita ingin ini besar, kita ingin ini besar, semua olahraga besar akan baik. Akankah juga inisiatif dan usaha pihak di luar pemerintah mendorong pemerintah sendiri buat melakukan lebih untuk atletik negeri ini? Terima kasih telah menonton!